7, 8, 9, 10, 10 Syederalun sebanyak 5 pelanggar Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kabupaten Aceh Selatan dihukum cambuk di depan kantor Satpol PP dan WH Tapatuan pada Rabu 18 Oktober 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Heru Anggoro mengatakan bahwa kelima terpidana tersebut berinisial Z, RR, I, F, S, dan R. Untuk Z dan RR melanggar Pasal 20 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan masing-masing hukuman cambuk sebanyak 35 kali cambuk. Sedangkan terpidana berinisial I melanggar Pasal 48 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman 158 kali cambuk. Lalu terpidana F dikenakan Pasal 34 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan sudah dijalani 40 kali sehingga sisa cambuk 60 kali akan dieksekusi pada tahap selanjutnya. Sementara itu terpidana S melanggar Pasal 50 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman ukubat takzir cambuk sebanyak 190 kali yang telah dijalani sebanyak 120 kali hingga tersisa cambuk sebanyak 70 kali. Dari sisa 70 kali cambuk, terpidana S sudah menjalani 25 kali cambuk sehingga tersisa 45 kali dan nantinya akan dieksekusi di tahap selanjutnya. Kejari aja selatan, Heruanggoro mengatakan seharusnya ada 6 terpidana hukuman jinayat yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk dapat dilaksanakan eksekusi. Namun satu orang atas inisial R yang melanggar Pasal 38 Ayat 3 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat setelah dipanggil tidak datang karena alasan sakit sehingga ditunda eksekusi dan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Dari Aja Selatan, Ilham Misyaputra, Serambinius.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!